Hai semua kali ini saya mau bikin bulu mesis putih telur jadi disini kita pakai putih telurnya aja tanpa kuning telur dan ini kita bisa gunain putih telur timbunan di kulkas mungkin yang abis bikin kukis ini solusi banget dan ini rasanya enak banget nggak seret terus lembut moist gitu dan bikinnya juga gampang penasaran gimana cara buatnya ditonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin baiklah langkah pertama kita mau mixing menggunakan standing mixer ini adalah putih telur sebanyak 438 emang adanya segini tapi kalau misalnya ada 450 masih bisa nggak papa masukin aja dan ini putih telur dari kulkas terus udah kita suhu ruangkan ya kemudian ditambahkan dengan gula pasir lalu tambahkan juga dengan emulsiver boleh mereknya apa aja bebas kemudian ditambahkan juga dengan sedikit garam boleh juga tambahkan vanilla disini kemudian kita mixing dulu sampai dia kental berjejak di mengembang dia putih dan dia kental berjejak durasinya mungkin nggak selama seperti mixing menggunakan kuning telurnya ini relatif lebih cepat nah kalau udah kental kurang lebih seperti ini kita bisa kecilkan speed mixernya ke yang paling kecil untuk kita tambahkan bahan-bahan lainnya kurang lebih seperti inilah kekentalannya kemudian kita siap tambahkan bahan-bahan lainnya menggunakan kecepatan paling rendah aja atau kalau mau diaduk lipat pakai spatula aja juga nggak papa ini kita tambahkan tepung terigu protein sedang kemudian tambahkan juga dengan susu bubuk sambil diaduk kita selingi juga dengan menambahkan margarin atau boleh juga dicampur mentega atau mau diganti mentega aja juga boleh dan ini saya full pakai margarin yang sudah dilelehkan dan sudah suhu ruang melelehkannya cukup menggunakan air panas aja supaya dia nggak jadi minyak dan supaya nanti jadi bolunya nggak seret nah ini kalau udah kayak gini kita tambahin bahan lainnya tepungnya juga diselesaikan dimasukkan semua nggak perlu sampai rata banget kita bisa meratakan nanti pakai spatula karena jangan sampai di bagian ini kalau over mix nanti keknya jadi keras ya nah udah kayak gini kita mau ratakan pakai spatula aja karena tadi di awal saya belum masukkan vanilla jadi saya mau masukkan vanilla disini boleh menggunakan vanilla pasta atau vanilla essence atau vanilla bubuk boleh juga banyaknya kira-kira setengah sendok teh atau sesuai selera kemudian diaduk rata lagi lalu kita juga disini mau menambahkan coklat mesisnya boleh merek apa aja banyaknya kira-kira 60 gram tapi kita nggak pakai semua ya nanti mau kita gunakan sebagai dasar loyang sebagai nantinya jadi topping gitu tapi kalau mau dicampurin semua disini juga ya nggak masalah nggak papa ini diaduk sebentar aja sekedar tercampur rata aja kemudian kita siapkan loyangnya kita pakai loyang tulban ukuran 24 cm atau loyang bentuk apa aja sesuai eh kepunyaan teman-teman semua di rumah disini karena saya lagi nggak ada Carlo kita pakai margarin aja ya dioles rata kita menggunakan margarin loyangnya sampai benar-benar rata ke setiap sisinya termasuk di bagian tengahnya juga lalu setelah itu kita mau ditabur tepung oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian diratakan lalu tinggal dihentakan 2 atau 3 kali supaya gak ada gelembung-gelembung udara kemudian tinggal kita panggang dalam oven jangan lupa saat mulai proses mixing kita udah panasin oven duluan ya kita mau panggang di api bawah suhu 175 derajat lamanya 45 menit nah di 5 menit terakhir saya nyalakan juga api atas supaya ada efek kecoklatan aja di bagian atasnya dan ini dia hasilnya api atasnya kurang rata jadi agak coklat di sebelah sisinya oke tinggal kita balikin aja dan ini bagian atasnya jadi seperti ini tadi yang kita tabur-tabur almond slice dan coklat misisnya cantik ya lumayan buat hidangan tamu-tamu spesial atau perayaan hari spesial mungkin dan ini solusi banget buat yang punya timbunan putih telur biar gak mubazir walaupun ini timbunan putih telur udah lama saya simpan di kulkas juga loh dan hasilnya banyak tinggi 24 cm full tapi dia lembut terus rasanya enak banget harum juga jadi penting ya kalau kita olahan putih telur usahakan menggunakan vanilla biar aromanya berimbang gitu gak gak beraroma putih telur banget nah ini dia enak banget loh dicoba di rumah ya boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi olahan putih telur apa lagi siapa tau kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching thank you for subscribe see you next video bye bye